Hai semuanya Assalamualaikum kembali lagi di channel YouTube saya Ria Herniati hari ini saya membuat resep tahu isi sayur sebelumnya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikut dari saya dan ini untuk bahan-bahan yang diperlukan bahan utamanya disini saya menggunakan tahu putih sebanyak 15 tahu putihnya digoreng terlebih dahulu supaya membentuk kulit dan pada saat dilakukan pengisian itu tidak robek atau tidak rusak 100 gram tau ge 100 gram kol 2 buah wortel yang sudah dipotong memanjang seperti korek api dan ini untuk sayurannya semuanya sudah dicuci bersih dan ini untuk bumbu tumisannya ada tiga siung bawang merah dan juga tiga siung bawang putih yang nanti akan di ulek halus tiga batang daun bawang yang diris kecil-kecil 1 sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam setengah sendok teh lada bubuk dan setengah sendok teh bumbu penyedap jamur dan 2 sendok makan tepung tapioca atau kalian bisa menggunakan tepung maizena dan ini fungsinya untuk melembutkan isi sayurannya nanti untuk langkah pertama saya akan menggoreng tahunya terlebih dahulu supaya memudahkan pada saat pengisiannya nanti panaskan minyak lalu masukkan tahunya goreng tahunya goreng tahunya sampai kecoklatan setelah kecoklatan nanti balik tahunya sambil menunggu tahunya digoreng haluskan bawang merah dan bawang putih untuk menghaluskan bumbu halus ini bisa menggunakan blender atau ditumbuk dan kalau kalian suka pedas bisa ditambahkan cabai rawit dan itu bisa dipakai atau tidak sesuai dengan selera dan ini untuk tahunya sudah kecoklatan kita balik ke tahunya dan ini untuk tahunya sudah kecoklatan semua merata ini bisa diangkat langkah selanjutnya panaskan minyak untuk menumis masukkan bawang merah dan bawang putih lalu tumis bawang putih dan bawang merah sampai wangi dan harum setelah bawang putih dan bawang merahnya sudah wangi dan kecoklatan masukkan masukkan daun bawang masukkan wortel karena wortel ini agak sedikit keras jadi masukkan wortel supaya agak sedikit sedikit layu aduk semuanya masukkan kok masukkan tauge lalu masukkan garam dan gula halus masukkan lada dan bumbu penyedak lalu aduk semuanya sampai tercampur rata bumbunya aduk sampai sayurannya sedikit agak layu dan ini tidak perusahaan makan air karena sayurannya ini sudah mengeluarkan air lalu masukkan tepung tapioca untuk membuat tahu isinya ini lembut dan ini untuk isian tahu sayurnya sudah matang dan langkah selanjutnya melakukan pengisian kedalam tahunya lubangkan tahunya untuk memudahkan pengisi tahunya dan ini untuk tahunya sudah di lubangkan dan isinya sudah dikeluarkan langkah selanjutnya melakukan pengisian tahunya dengan isi sayurannya isi sayurannya dan padatkan isinya supaya padat dan isinya banyak lalu lakukan pengisian tahunya lakukan pengisian tahunya sampai selesai dan padatkan isiannya ini hasil tahu yang sudah diisi dengan isi sayurannya dan selanjutnya saya akan memberikan pelapis untuk tahu isinya untuk membuat pelapis tahunya ini ada 8 sendok makan tepung terigu dan ini 2 sendok makan tepung beras 2 sendok makan tepung maizena setengah sendok teh baking powder setengah sendok teh bubuk bawang putih 1 sendok makan penyedap ayam setengah sendok teh kunyit dan setengah sendok teh ketumbar dan ini untuk membuat pelapis isi tahunya masukkan tepungnya masukkan tepung beras masukkan tepung maizena masukkan baking soda dan bubuk bawang putih masukkan bumbu penyedap penyedap ayam masukkan kunyit dan ketumbar lalu tambahkan air sebanyak 125 ml lalu aduk semuanya sampai tercampur rata dan ini hasil untuk tepung pelapisnya yang sudah diaduk menjadi satu dan seperti ini tidak terlalu encer masukkan tahunya panaskan minyak masukkan tahu yang sudah diolesi dengan pelapis terigu satu dan ini untuk tahunya bisa kita balik Ini tahunya bisa dibalik Untuk tahu isinya ini sudah coklat semua Dan sudah merata warna coklatnya Dan ini bisa diangkat untuk tahu isinya Untuk tahu isinya ini Sudah matang dan bisa diangkat Ini hasil tahu isi sayur Mudah dan simple sekali Dan ini bisa dimakan kapanpun Untuk menu berbuka puasa Sebelumnya jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya Dan jangan lupa di-share Supaya kalian tidak ketinggalan video berikut dari saya Semoga resep ini bermanfaat Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini Sampai jumpa kembali Wassalamualaikum Saya akan coba untuk tahu isinya ini Tahu isinya ini Kulitnya Untuk tahunya isinya seperti ini Untuk dalamnya rasanya itu manis Guri Ngapas dan kulitnya Guri Resipi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton